Halo, bertemu lagi dengan saya Andrian dari STFI Bandung. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang rute pemberian pada hewan percobaan mencit. Ada 5 rute pemberian obat yang akan saya peragakan. Yang pertama, oral melalui mulut atau saluran pencernaan. Yang kedua, intravena melalui saluran pembulu darah. Yang ketiga, intraperitonial melalui bawah perut. Yang keempat, melalui subkutan atau bawah kulit. Yang kelima, intramuskular melalui otot. Hewan percobaan yang kita gunakan adalah mencit. Dan berikut adalah alat-alat yang kita butuhkan dalam peragaan ini. Yang pertama, ada siring atau alat suntik. Alat suntik yang digunakan ada berbagai ukuran. Pada peragaan kali ini, kita gunakan dengan ukuran 1 mili. Khusus untuk pemberian oral, kita gunakan sonde. Ujung dari jarum suntik, kita ganti dengan sonde. Perlu diperhatikan, dalam pemberian obat secara oral, posisi mencit harus tegak lurus. Sehingga tenggorokan mencit akan tegak lurus saat obat dimasukkan. Ambil suntikan yang sudah terisi dengan obat, kemudian masukkan ke dalam mulut mencit. Masukkan hingga sonde, masuk sepenuhnya. Kemudian, tekan suntikan hingga obat keluar. Pada pemberian obat dengan rute intraperitonial, posisikan tubuh mencit terlentang. Kemudian, posisikan jarum 10 derajat dari tubuh mencit. Masukkan jarum suntik dengan bagian lancip terlebih dahulu. Setelah jarum suntik dipastikan berada di dalam tubuh mencit, keluarkan obat secara perlahan. Pada pemberian secara intramuskular, penyuntikan dilakukan pada otot paha mencit. Pegang mencit dengan seksama, posisikan, kemudian suntikan jarum suntik yang telah terisi dengan obat. Keluarkan obat secara perlahan, kemudian cabut. Pada rute pemberian obat secara subkutan, posisikan mencit di atas ram kawat. Pastikan posisinya diam, kemudian cubit tengkuk mencit sedikit. Masukkan jarum suntik di bawah kulit mencit. Kemudian, keluarkan obat sedikit demi sedikit. Untuk rute pemberian obat mencit secara intravena, digunakan alat bantu yaitu restrainer. Restrainer digunakan untuk menahan mencit supaya tidak bergerak. Masukkan mencit ke dalam restrainer. Kemudian, pegang ekor mencit. Pijat ekor mencit sampai terlihat vena yang ada pada ekor. Kemudian, suntikan jarum suntik. Demikian video mengenai rute pemberian obat untuk hewan percobaan mencit. Semoga video ini bermanfaat dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.